Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Drah Vila Puncak Oke teman-teman kali ini saya mau review lagi Saya mau review vila yang berlokasi di Puncak Bogor, Jawa Barat Tepatnya di Cisarwa, patokannya depan Hotel Grand Usu Dan vila ini aksesnya sangat mudah sekali Karena dari jalan raya menuju ke vila ini hanya kurang lebih 300 meter saja ya Dan barusan kita bisa lihat untuk area parkir ya Untuk area parkir di vila ini menampung kurang lebih 15-20 mobil pribadi masuk Dan di depan area parkir sudah tersedia untuk lapangan Lapangannya lapangan tembok ya Jadi bisa dipakai untuk kegiatan outdoor seperti senam, pun games, dan kegiatan-kegiatan outdoor lainnya Dan di vila ini juga sudah tersedia untuk halaman rumput yang lumayan cukup luas Dan sudah tersedia untuk flyground anak Vila ini memiliki dua lantai bangunan Dengan lantai tiganya itu ada rooftop ya Dan ini untuk kolam renangnya Untuk kolam renang di vila ini sangat besar dan luas Dan dari kolam renang Viewnya langsung lepas ke pegunungan ya Dan di samping kolam renang sudah tersedia untuk kamar mandi bilas Dan di atas kolam renang tersedia untuk tempat-tempat nongkrong ya Dan di vila ini juga tersedia untuk kolam renang khusus anak-anak Jadi jangan khawatir bagi kalian yang mau sewa di vila ini Kalau bawa anak-anak itu aman Karena ada khusus kolam renang anak-anaknya Dan ini tersedia untuk tempat-tempat duduk santai ya Sambil menikmati pemandangan yang sangat lepas di vila ini Oke teman-teman Kita langsung review Untuk bagian dalam vila nya ya Dan ini untuk ruang tengah atau ruang kumpul Di lantai 1 Untuk ruang kumpul atau ruang tengah Di lantai 1 ini Cukup lumayan luas ya Sudah tersedia untuk alat hiburan yaitu karaoke Jadi di setiap sudut atas itu Tersedia speaker-speaker untuk karaoke ya Dan sudah tersedia juga untuk kursi futura Dan ini di dekat ruang tengah atau ruang kumpul Tersedia dapur bersih Ini untuk alat karaoke nya Beserta player nya ya Untuk karaoke Nah di ruang tengah atau ruang kumpul ini Tersedia untuk Dua kamar mandi ya Nah ini untuk kamar mandi nya Beserta ada wastafel nya Kamar mandi di vila ini Sangat rawat Sangat bersih ya Jadi Untuk ruang tengah atau ruang kumpul ini Langsung menghadap ke jendela Langsung View nya ke kolam renang Dan pegunungan lepas ya Langsung saja kita naik ke lantai yang kedua Nah ini kita berada di lantai yang kedua Untuk lantai yang kedua Untuk ukuran ruang nya lumayan cukup luas Tersedia satu buah sofa Dan di ruang tengah ini tersedia untuk satu buah televisi Dan dari ruang tengah yang lantai kedua ini Ada balkon Dari balkon ini langsung view nya lepas ke pegunungan ya Sangat cantik sekali untuk view nya Di balkon yang di lantai kedua ini Oke Untuk total kamar di vila ini Ada 5 kamar tidur dan 5 kamar mandi ya Jadi langsung saja kita review untuk kamar yang pertama Nah ini untuk kamar yang pertama Untuk kamar yang pertama ini Untuk bed nya itu ada 2 buah bed Dan untuk ranjang nya ini Ranjang Tangga ya Jadi ada 2 ranjang Dan ini Sudah ada kamar mandi di dalam Dan di setiap kamar semuanya Dipasilitasi dengan Kipas angin Ini ada kamar mandi yang posisinya Di luar kamar tidur ya Kita lanjut ke Kamar yang kedua Nah ini untuk kamar yang kedua Untuk bed nya ada 4 buah bed Dan untuk ranjang nya Ada 2 di atas ya Cantik sekali Untuk kamarnya Dan ini kamar yang ketiga Untuk kamar yang ketiga Sama dengan kamar yang Kesatu Tapi untuk kamar yang ketiga ini Tidak ada kamar mandi di dalam Dan ini Pintu ke belakang ya Untuk ke Dapur Nanti kita akan review Untuk dapurnya Dan ini Ada Bisa dibilang Ini itu untuk Berjemur ya Jadi ini Ada atap yang transparan Memakai kaca Jadi kalau Misalnya Mau berjemur Tidak usah keluar Tinggal di dalam aja Nah ini Kamar yang ke 4 Kamar yang ke 4 ini Langsung view nya Menghadap Lepas ke Pegunungan Dan untuk ukuran bed nya Double bed Dan 1 ranjang ya Dan ini ada Washtuffle Yang terakhir Kita langsung Ke kamar yang ke 5 Untuk kamar yang ke 5 ini Untuk bed nya Ada 3 buah bed Dan 2 Ranjang ya Oh iya teman teman Untuk Kapasitas maksimal Di villa ini Hanya menampung Kurang lebih Di 50 orang Saja ya Dan ini terakhir Ada kamar mandi Yang posisinya Di luar kamar Tidur Jadi yang ada Kamar mandi nya Di dalam itu Hanya 1 kamar Saja ya Kamar yang lainnya Untuk kamar mandi nya Di luar kamar ya Nah ini kita langsung Menuju ke Rooftop ya Di villa ini ada Rooftop Nah Rooftop ini Langsung menghadap View nya ke Pegunungan Lepas sekali Bagus banget Untuk view nya Kebetulan Waktu saya pas Video ini Lagi Cerah-cerahnya ya Dan Rooftop ini Sangat luas ya Jadi bisa kumpul Di rooftop ini nih Untuk nongkrong Atau untuk Barbequian Bisa di Rooftop ini Oke kita turun Ke bawah lagi ya Untuk Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3 Sudah beres Kita review Tinggal Kita review Untuk Dapur Villa ini Bisa terbilang Villa baru ya Jadi Villa ini Balu Dirilis Sekitar Kurang lebih Setengah tahun Yang lalu ya Jadi masih bisa dibilang Ini Villa baru Nah ini Untuk posisi Dapurnya Ada di samping Villa Nah ini Untuk dapurnya Kebetulan Lagi ada yang Masak Jadi Tidak bisa Kita rekam Tapi untuk Alat masak Alat makannya Lengkap Dan ini Ada tempat Santuy-santuy Santai Di Dekat dapur Jadi Sambil Nongkrong Sambil Ngopi Langsung Melihat Pemandangan Yang Sangat Sangat Lepas Pokoknya Kalian harus Coba Sewa Villa Di Villa Ini Pokoknya The best Pokoknya Puas Dengan View Dan Bangunannya Sangat Sangat Bersih Oke Segitu Saja Untuk Review Villa Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Nyalakan Lonceng Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai